Selama dua hari berturut-turut kelompok Hezbollah dari Lebanon menyerang posisi Israel. Akibat serangan tersebut, dua pangkalan militer Zionis diklaim rusak parah dan sejumlah tentara tewas. Serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. Dilansir dari perstudia, serangan Hezbollah tersebut diluncurkan sejak Rabu 22 November kemarin hingga hari ini Kamis 23 November. Dalam pernyatanya, pada Rabu kemarin, pasukan Hezbollah berhasil menyerang pangkalan militer Mithat dan juga Ramia. Hezbollah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan kerugian besar bagi tentara Zionis. Kemudian pada hari Kamis, menargetkan posisi militer dan peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan dua rudal Borkan. Hezbollah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada rezim Zionis. Diketahui Hezbollah Lebanon telah berulang kali menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan. Pasal nyali itu dilakukan sebagai balasan atas kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza.